sayang Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe Sumpah semok banget sekarang kebanyakan yang kasih makan aduh masih dengan kita guys tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini kabar yang sopasti bikin kita semua pada paper kebersamaan Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita bersama apalagi menjelang prosesi lamaran yang segala sesuatunya sudah mereka siapkan ya, apalagi terkait Rizky Bilar yang main bola guys, ada sesuatu yang membuat kita juga salvok saat dia main bola ya, kebersamaan kemesraan yang mana Lesti mengungkapkan betapa bahagianya ia mempunyai seorang doi pemain sepak bola ya, bikin dia kelepek-kelepek guys ya apalagi saat ia menggoda dan mengunggah hal tersebut di IGSnya begitu menarik sekali, dimana melihat Rizky Bilar yang kini perutnya tidak tidak sispek lagi, tetapi sudah mulai membuncit Diatra ekspresi Rizky Bilar saat dia ia mempertontonkan skill-nya dan perhatian Lesti kejuaraan yang begitu menyayangi doinya itu sepenuh hati tentu kita juga semua pada merasa senang akan kebersamaan kapal cute kita ini yang begitu susit dan begitu romantis ya, kebersamaan Lesti yang akhirnya Lesti pun menuangkan di unggahan Instagram story-nya tersebut ya, dia mengunggah saat Rizky Bilar dia, apa ya guys ya perutnya tambah gede ya tambah gede, tambah buncit yang mana ia pun memberikan caption yang cukup menarik dalam unggahan video yang ia unggah di IGS-nya tersebut yang mengungkapkan di IGS-nya bahwa dulu tuh pengen banget punya pasangan yang hobi main bola dan bisa nonton nemuin dulu di kampung biasanya nontonnya di pinggir jalan di atas berang otor jangan-jangan salpok sama perut kakak ya, katanya guys sayang kakak perutnya coba minggir, minggir, minggir ya, bagaimana tidak semuanya tentunya pada salpok dengan perut kakak yang kini sudah terlihat tambah mamun apalagi mendapatkan perhatian spesial dari doinya yang sebentar lagi akan menjadi pasangan hidupnya siapa lagi kalau bukan Aris Kibilar yang mana pada tanggal 13 Juni mendatang ia akan menjadi pasangan sehidup sematinya tentu hal itu membuat kita semua pada baper bangga seneng melihat kebersamaan mereka hingga detik ini yang awalnya selalu dianggap hanya settingan belaka dan demi ketenaran saja namun nyatanya mereka bisa membuktikan bahwa cinta itu hanyalah Tuhan yang maha kuasa yang maha tahu tak ada yang bisa merencanakan satu kodrat manusia itu kecuali hanyalah yang maha kuasa dan kita berusaha diiringi dengan doa itulah hal yang seharusnya kita lakukan maka jangan heran apabila kini kebahagiaan Lesti dan Bilar mulai tampak terpancah dari wajah mereka kebahagiaan saat mereka bersama-sama melewati ya detik-detik menjelang mereka akan segera alam haram sungguh tak dibayangkan beberapa bulan lalu di tahun 2020 serasa bagai mimpi bahwa kenyataan itu bak bola yang berputar begitu cepatnya dari seorang yang tak kenal akhirnya kini menjadi pasangan yang akhirnya pun akan segera melakukan prosesi alam haram yang insya Allah akan menuju halam tentu kita tak lupa selalu mendoakan mereka berdua semoga akan menjadi pasangan hingga akhir hayap tentunya oke itu aja terima kasih telah menonton yuk bye bye